Yo guys, balik lagi bersama gue Yuda disini dan di video kali ini kita bakal naikin artefak lagi Udah lama banget gak NN se-artefak dan disini tau gue kedatangan artefak baru atau barang baru yaitu gobladnya Oke, selain naikin artefak kita juga berbincang-bincang sedikit ya mengenai Genshin Impact ini Jadi Genshin Impact ini banyak kemarin gue lihat di grup-grup itu yang katanya kalau AR55 kita mempersalahkan endgame juga nih guys Jadi menurut orang-orang kalau udah AR55 itu udah endgame gak bisa ada yang kita lakukan lagi Kecuali nunggu update terus udah mulai merasa jenuh bosan dengan game ini dan gak ada yang bisa dilakukan lagi Jadi seperti itu ya tanggapan orang-orang tapi ada juga yang bertanggapan beda cuy ya Jadi menurut gue ya jadi itu tergantung orangnya aja sebenarnya guys Kenapa dia bisa mulai bosan dan ada juga yang tetap di game ini ya kan Oke jadi seperti gue nih ya jadi gue itu udah AR56 Moco57 dan game ini gue belum bisa anggap endgame Kenapa cuy? Ya karena dari explore ya jadi gue bilang explore terus explorenya gue itu belum full 100% Kecuali di Inazuma udah ada 3, 3 yang 100% dan bahkan di Mondstadt gue pun dan Liwei Cuma ada 2 juga yang 100% cuma Wind Wild High Glend sama Wind Cry Hill ya yang ada di Mondstadt Sisa ini yang paling 75-91% karena gue males banget mainin ya cuy ya Dan oke jadi balik lagi ya gue pernah juga ngerasa bosen kemarin-kemarin pas udah AR55 Jadi mungkin itu gara-gara nunggu update-nya terlalu lama ya cuy Oke jadi Genshin ini emang sih kita kalau gak nunggu update gak ada kerjaan baru Seperti sekarang ini ada ekonomia yang baru jadi baru kita ada kerjaan yang baru ya cuy Jadi seperti itu Sekarang balik lagi ke kalian masing-masing tergantung kalian aja ya Jadi buat kalian yang bosen jenuh kalau udah AR55 Cobalah kalian cari game yang baru atau game selingan ya selain main ini Jadi kalian bisa login ini dulu sebentar ngabisin resin terus daily misalnya weekly boss setiap minggu Setelah itu off ya udah ganti game lain jadi kayak gitu aja sih caranya Pokoknya gue kasih ini ada saran jangan jadikan game ini sebagai pekerjaan Jadi mainin gimana kalian mainin sesenang mungkin Nah jadi seperti itu asik udah kayak apa aja ngasih tau kayak begitu Oke jadi kita bakal coba naikin artefaknya satu persatu Oke jadi kita cek bahannya dulu ada gak Aduh kayaknya gak ada bahan nih guys Gak apa-apa deh kita ganti dulu Kayaknya gue ada tumbal 1 ya Tapi nanti deh kita coba naikin ke plus 4 dulu ya guys Karena disini ada di event cuy Event 6% ya Create the mic nya 7 Gue paling benci banget kalau udah ada create the mic 7% Ini kadang-kadang gak naik lagi cuy Pasti naiknya create-create oke gak apa-apa kita coba aja ya Kenapa salahnya mencoba ya cuy Oh ya guys kita juga bakal berbincang mengenai Ini ya guys ya katanya meta shield dimatikan di versi ini Bukan dimatikan bakal digantikan ya Sama healer lebih baik will healer daripada membawa shield Nah jadi gue denger-dengar kayak gitu cuy Entah itu kenapa ya Mungkin karena ada Waduh naiknya take percent ya Mungkin gara-gara ada efek korona Eh korosian ya Korosian yang dimulai dari 2.2 2.2 itu ada itu ya guys Siapa sih namanya itu ya Musuh-musuh dogi-dogi itu yang membawa korosian ya Jadi shield itu bahkan gak berfungsi juga buat karakter yang lain ya Walaupun udah pake shield tapi kan darah kita habis Dan sekarang kita juga didatangkan boss yang baru Itu bossnya itu kalian burst the make kalian dihabiskan terlebih dahulu baru SP kalian Walaupun kalian memakai tamengnya Zhongli atau Zinion Zhongli Diona dan Toma dan lain-lain ya guys Jadi mungkin itu buat di versi Inazuma aja Dan mungkin kalian udah liat leak yang terbaru ya Untuk bossnya Raiden Shogun yang katanya keluar di next update itu Gue liat videonya guys Jadi sekali tebas itu shield Zhongli nya gak hancur Tapi darah kita langsung habis cuy Waduh Mungkin Emang bagus sih karakter shield ya Jadi kita gak langsung terkena efek ini ya Jadi kebal terhadap serangan normal attack dari musuhnya ya Jadi seperti itu Tapi ya di efek sampingnya korosian Kita mungkin gak rugi-rugi amat sebenarnya punya karakter shield guys Jadi kan Genshin ini tiap update nya itu bukan di situ-situ aja Jadi di Inazuma nanti bakal ada update map baru Mungkin bakal ada meta baru lagi ya cuy Nah jadi seperti itu Jadi shield itu dibutuhkan dimana aja cuy Jadi seperti itu Kita lanjut gas Naiknya attack cuy Gila Oke kita gas lagi cuy Waduh Kenapa aku dispam kayak beginian mulu ya Udah bagus-bagus loh Oke deh Gue bakal kasih Ini PRU The Make Bonus Makan nih Jadi satu Oh tidak Defend 12% Ada apa ini Mihojo Gue mau naikin aja dah Biar cepet Gila sih Gila sih ini guys Sumpah guys Wadidaw Ini gue mau jadikan tumbal aja deh Kayaknya nih Lepasin gue penasaran aja cuy Penasaran sama ini kita enchant Tau gitu gue enchant sampe dikit aja gue Tumbal ini deh Oke let's go Aduh Ini bagus sih Tapi kenapa Create The Make-nya Sampai 12% 2 Padahal ini 7 loh cuy Kenapa gak naik 14 gitu kan Create The Make-nya juga Aduh Eh create rate-nya maksudnya Malah naikkan Create rate-nya lebih tinggi cuy Waduh Gila sih ini udah tumbalin yang Bagus Begitulah Kita ganti lagi ya kan Tapi mending sih cuy Sebelumnya gue nih Create The Make-nya 15 Tapi ada HP-nya 20,4 Dan ada Elemental Master juga cuy Sedangkan yang ini Ada menang ada create rate Tiffen gue gak butuh Butuh amat Kalau ini bagus banget nih HP 20% Jadi kita lihat Elemental Master Gue kecil banget 37 Gimana mau ini Waduh Ganti lagi deh guys Jadi kalau pakai ini EM gue naik Create rate Beda jauh banget sih Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Buat video ya Bincang-bincang Mengenai Genshin Impact Dan gue juga udah upgrade Artifact Ternyata bau sekali Oke Di next video Mungkin kita bakal Buat sesuatu yang lain Atau bahas Genshin Impact Explore yang lain Dan upgrade Artifact Atau gue bakal Main game lain juga Masih banyak ada game Yang gue gak upload Di channel ini Oke guys Mungkin sekian dulu Buat video Thanks for watching And goodbye guys Yang lupa di like Share Dan tentunya di subscribe Buat kalian yang baru Join Oke Goodbye Bye 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 Terima kasih.